Intro Terima kasih telah menonton 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 Papua itu adalah Satu tanah Bagaikan raksasa yang sedang tidur Dan tinggal tunggu dibangunkan saja Yang membangunkan itu adalah Generasi-generasi kita Papua kebetulan Dan di atas tanah itu Orang-orangnya atau masyarakatnya adalah Berambut keriting dan Hitam kulit Jadi ada lagu seperti Hitam kulit Keriting rambut Aku Papua Aku Papua Biar dimanapun Biar dimanapun Kita yang merangkau kemanapun Saya di Jakarta Anak-anak ini juga di Jakarta Atau dimana saya di luar dalam negeri Namun tetap Aku Kami adalah Papua Biar dimanapun Sejauh manapun Sudah melakukan apapun Tapi aku Papua Tetap Papua Luar biasa Bagi yang belum pernah Bagi yang belum pernah Menginjakan kaki Ibu Ke bumi Papua Bagi orang-orang yang mungkin Baru tahu Papua dari televisi Dari cerita-cerita Bisa Ibu gambarkan Apa yang ada di sana Yang tidak mungkin bisa didapatkan Orang yang belum pernah ke sana Suku dan budaya yang begitu unik Papua terdiri dari 250 bahasa Yang saya pikir tidak ada di tempat lain Kecuali di Papua Kalau ditambah dengan Papua New Guinea 770 bahasa Masa di satu pulau besar itu Hampir memiliki Seribu bahasa Lokal language Baru dari bahasa saja Sudah sedemikian Banyak macam ya Baru dari satu hal Baru dari bahasa Belum lagi yang ada di dalam Ada burung cendrawasi Ada buah matua Mungkin matua sudah tumbuh di sini Tapi kebanyakan Tumbuhnya di Papua Dan ada flora dan fauna Yang banyak tidak terdapat di sini Hanya ada di sana Hanya ada di sana Perempuan pertama yang memperoleh gelar Profesor, guru besar Kalau di daerah-daerah lain Mungkin sudah sederetan itu Ibu perempuan-perempuan Yang bisa mendapatkan itu Apa yang berbeda Apa yang membedakan Yohana yang bisa Dan bagaimana kemudian itu bisa ditularkan Sehingga nanti Nita, Ayu Dan begitu banyak perempuan-perempuan lain Anak-anak lain juga bisa mendapatkan hal itu Yang membedakan itu adalah Bagaimana adat, istiadat yang begitu kuat di Papua Bisa kita tabrak Jadi ini pakai sistem tabrak ini ya Sehingga bisa maju terus Kalau sampai adat ini kita tetap pegang kuat Maka tidak akan bisa maju perempuan-perempuan di tanah Apa yang Anda tabrak waktu itu, Bu Yohana Tabrak Apa yang ditabrak Begini ya Kalau Dilihat ya Perempuan-perempuan Papua itu Kalau sudah menikah Kebanyakan orang tuanya meminta Kalau bisa Ya tinggal di rumah Orang suami, keluarga Dan sudah cukup Sampai di situ Ya sebaiknya di dapur saja Banyak Saya lihat sarjana-sarjana S1 Dari Universitas Cenderawasi Yang tamat juga Tidak sempat bekerja Namun Emily Tinggal di rumah Menguruh suami dan anak Jadi saya termasuk yang Punya keinginan kuat Punya motivasi kuat Karena Pengen mencoba So excited Kalau orang lain bisa Kenapa saya tidak bisa Why not Akhirnya saya Coba-coba Ternyata bisa Ternyata bisa Dan kuncinya itu Akses kesempatan Akses untuk bisa memperoleh pendidikan Akses itu saja Pokoknya akses peluan Kesempatan itu harus Ada Saya pikir bisa berkembang Ini saya harapkan ke depan Nita dan Ayu Generasi kita yang muda ini Bisa ke situ Itukah juga mengapa Anda Prof. Yohanes melakukan itu Tapi kenapa Papua Kenapa Anda fokus Sejak tahun Sejak awal tahun 2000 2002 Anda sudah ke Papua Datang untuk mencari Mutiara-mutiara yang belum terpoles Kenapa Papua Karena itu daerah yang sama sekali Tidak tersentuh Jadi dan juga daerah yang dianggap Paling terbelakang Nah ini merupakan satu tantangan bagi saya Bahwa kalau saya bisa Tanganin anak-anak dari daerah yang Dianggap paling terbelakang Maka saya pikir Kita bisa bantu daerah-daerah lain juga Dan kenyatanya Yang orang anggap itu daerah yang paling terbelakang Dan orang-orang yang dianggap terbelakang Ternyata tidak begitu Dan ini bisa dibuktikan Apa yang Anda temukan Persepsi orang terbelakang Tidak pintar Dan yang Anda temukan Awalnya Awalnya Waktu saya ke Papua Memang saya lihat Keadaannya Memang menyedihkan Jadi waktu datang ke sana Mereka Tidak bisa hitung Tidak bisa membaca Nah kemudian Saya tapi punya Pemikiran bahwa ini Bisa dibantu Saya yakin Gak mungkin gak gitu Nah itu sebabnya Saya bawa anak-anak mereka Dan dilatih Ternyata Memang bisa gitu Dari anak-anak yang tadinya Gak ada harapan Gak mampu Sekarang aja bisa jadi Menang lomba-lomba gitu ya Misalnya disini ada Ayu ya Ayu ini kan menang lomba Olimpiade Matematik Tingkat Asia Dapat emas gitu loh Nah kemudian Juga Nita Nita ini dari Dia asalnya dari Induga Tapi dia bisa dapat medali Perunggu di Beijing Nita dapat medali Perunggu di Beijing Dan mereka ini Undiknya gini Mereka sekarang masuk Kelas jenius Sekolah jenius ya Di sekolah jenius itu Hanya ada 9 anak Dan itu IQ-nya Rata-rata 140 ke atas Dan dari 9 anak itu Dua dari Papua ini Dua dari Papua Kelas jenius Kemudian Yang menarik adalah Kalau tanya Murid-murid anak Sekolah jenius itu Siapa yang matematika Paling hebat Dua anak ini Dua anak ini Paling hebat Dikasih itu Dari awal mau ikut Ke Jakarta Untuk belajar matematika Kenapa Kenapa langsung Kalau kita itu Di sana itu Kalau udah Jakarta itu Udah Wow banget Nita sejak kapan Sudah berapa lama Sekolah di Surya Institute Dari tahun 2011 Dari tahun 2011 Asal Nita Dari mana nih Persisnya di Papuanya Dimana Nita Duga Duga Seperti apa itu Tolong ceritakan Duga itu seperti apa Kakak belum pernah ke sana Saya sih Di sana itu Hanya ada di kelas Satu dan dua ya Jadi saya lihat Di sana itu Sekolahnya itu Sekolahnya itu Kayu Pakai kayu kan Terus Dia udah kayak Kropos-kropos Terus Kita gak ada Alas Pakai lantai Hanya tanah kosong doang Terus gurunya itu Juga hanya satu aja Yang ngajar kita Dari kelas satu Sampai kelas enam Satu guru Dari salah satu Sampai kelas enam Jadi Baru pindah Ke Surya Institute Waktu itu Pertama kali diajak Langsung mau Nita Iya Langsung mau Gak Bukan nangis dulu Langsung mau Dari awal mau Ikut ke Jakarta Untuk belajar matematika Kenapa Kenapa langsung mau Kalau Kalau kita itu Di sana itu Kalau udah Jakarta itu Udah Wow banget Jadinya Waktu itu Waktu itu Alasan pertama Alasan pertama Alasan pertama saya Emang gitu Tapi setelah lama-lama Di sini saya pikir Itu Hanya biasa aja Saya mau Jakarta biasa aja Ternyata ya Iya mau Ternyata Saya di sini Jadi tujuannya Ingin menambah ilmu Lebih banyak lagi Karena di sini Udah maju Oke luar biasa Kasih tepuk tangan Nita Ayu Ayu Kalau Ayu Asalnya dari mana Waropen Oke ceritakan Situasi di sana Di Waropen Ya Fasilitas sekolahnya Juga kurang bagus Buru-burunya Ya kadang Gak masuk gitu Jadinya tuh ada Mata pelajar Satu mata Kayak mata-mata pelajar Yang gak ada gurunya Gitu Jadi itu Emang mengurangi Jam pelajaran juga sih Kan gak terlalu banyak Gak terlalu banyak juga Kan kita belajar di sekolah Gitu kan Cuma Palingan Lima jam gitu Di sekolah Jadi Ayu dari awal Suka matematika Biasa aja Biasa aja Ya gak tertarik juga Gak tertarik Kok bisa jadi juara Olimpiade se-Asia Kalau gak suka matematika Pas diajak ke sini Itu Metode yang dipakai itu Lebih Lebih gampang Terus Guru-gurunya juga Lebih baik gitu Jadi Terus lebih banyak Kayak soal-soalnya Lebih menantang gitu Logika Jadi Emang jadi Matematika tuh jadi Menyenangkan gitu Jadi Matematika jadi menyenangkan Tidak jadi momok ya Oke Waktu dulu Saya denger Kakak denger cerita Ayu dulu Bahkan ketika Di awal diajak Suka nangis Mumpet di WC Kalau mau belajar Iya Itu suka Dulu aku suka Ngambek gitu Guru-guru disini Juga gak Ngajar cuma Matematika gitu Tapi karakternya Juga dididik Jadi Ya dulu tuh aku Orangnya ngambek kan Terus emang kan Kayak Ya Kangen-kangen juga Orang tua gitu Jadi Ya suka Ngambek Prof. Yohanes Ada berapa banyak sih Jadi Yang anda didik Murid-murid Siswa-siswa dari Papua Sekarang di Suria Institute Ya Untuk Ada Total Total Sekitar 300 ya 300 Sejak awal pertama program ini Sekitar ada 300an Nah sekarang Lebih banyak yang program guru Program guru Apa ceritakan Program guru itu Jadi saya Memikirkan Kalau Papua mau maju Maka Harus ciptakan Guru-guru yang Mampu mengajar secara gampang Asik menyenangkan gitu loh Seperti kami mengajar Anak-anak ini gitu Jadi kalau kami bisa Menerapkan metode ini Kepada calon-calon guru Di Anak-anak Papua gitu Maka ini Bisa menjadi percepatan Untuk Pendidikan di Papua Jadi Anak-anak dari pedalaman-pedalaman Kita ambil Kita latih di Suria Institute Nah kemudian nanti Kita kembalikan ke sana Untuk Apa Menjadi guru di sana Spesifik yang memang Diambil Yang pedalaman Pedalaman Karena Ya karena kita Kita harapkan Mereka bisa kembali ke pedalaman Sebab kalau kita kirim orang Misalnya dari Jawa gitu ya Kirim ke pedalaman Mungkin mereka gak tahan kan Banyak sekali Hambatan-hambatan Di pedalaman-pedalaman Tapi kalau orang dari pedalaman itu sendiri Dilatih dan dikembalikan ke sana Pasti mereka Akan Punya keinginan Untuk bangun daerah itu Sudah berapa banyak Jadi sekarang Program guru Yang mengirimkan guru Dari pedalaman Papua Dilatih Kemudian dikirimkan lagi Ke pedalaman Saat ini program masih jalan Jadi ada sekitar Mungkin sekitar 200-an ada 200-an Ya 200-an ada Spesifik matematika prof Ini guru-guru Science Science dan matematik Jadi Kedepannya kita harapkan Mungkin lebih Ini lagi Programnya Anak lulusan SMP 3 tahun persiapan universitas Nah kemudian masuk universitasnya Nah itu mungkin Akan lebih matang lagi Itu dari pengalaman Ternyata Kalau anak-anak dari pedalaman Kalau mau dilatih Dia butuh Butuh penyesuaian diri Itu sekitar 2-3 tahun Kalau udah 3 tahun Saya yakin Abis itu dia bisa Ikutin pelajar-pelajar Di universitas Oke Dan ada salah satu Calon guru yang Juga berasal dari Papua Hadir di Sudia Mata Najwa Ada Edison logo Ada dimana Kakak Edison Ya sekitar Setepuk tangan dong Kak Edison Sudah berapa lama Ikut Dilatih Dididik Di Surya Institute Untuk menjadi guru Sudah 4 tahun lebih Sudah 4 tahun Dan dilatih Untuk menjadi guru matematika Guru sains Atau guru apa Spesifiknya Pendidikan fisika 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 Bagaimana ceritanya Bisa ikut programnya Prof Yohanes Ya Kami Dipilih dari Berbagai Daerah yang ada Kami ketika Mendengar Informasi Bahwa Ada Dari pemerintah Untuk dididik Menjadi sekolah guru Kami datang Dari tempat kami Masing-masing Dari Daerah kami Dari kecamatan kami Yang perjalanannya Cukup jauh Seperti itu Bahkan kami harus Ada yang menumpang Begitu di kota Ketika kami mau Melakukan seleksi Di kabupaten Dan Berapa jauh Kakak Edison Waktu itu Untuk datang Ya Sehari Seperti itu Sehari Sehari Ya Sehari naik apa itu Naik mobil Datang ke kabupaten Untuk kemudian Ikuti seleksi Mengikuti seleksi Kenapa mau ikut Program pelatihan ini Kakak Edison Ya Saya ingin Jadi Guru Saya melihat Papua Membutuhkan Guru-guru Yang baik Guru-guru Yang Berkualitas Dan Ketika saya Mendengar bahwa Ada Peluang Kesempatan Beasiswa dari Pemda Untuk Belajar Di Suraya Institut Di Keguruan STKP Suraya Kami Tergerak Untuk ikut Karena Kami lihat Kondisi Dan Pendidikan Yang Masih terbelakang Di Daerah kami Sehingga Itu Membuat kami Bisa Kami ikut Dalam program ini Oke Anda Anda juga Percaya Ibu Yohana Kuncinya Di pendidikan Menciptakan Lebih banyak Lagi Siswa-siswa Menciptakan Lebih banyak Lagi Guru-guru Yang Memang Berkualitas Untuk Mendidik Anak-anak Di Papua Itu Kuncinya Anda Percaya Saya Percaya Pendidikan Yang Bisa Menjawab Semua Permasalahan Yang Bisa Menjawab Semua Permasalahan Dan Anda Sudah Membuktikan Itu Saya Sudah Buktikan Lewat Berbagai Biasiswa Yang Didapat Sampai Kemudian Sekarang Saya Dapat Biasiswa Memang Tidak Pernah Membayar Saya Itu Biasiswa Dari Negara-negara Yang Tidak Keluar Uang Tapi Saya Bisa Memudukan Itu Sampai Sekarang Mening Itulah Yang Kemudian Menjadi Kuncin Baik Tidak Hanya Berkibar Di Dunia Pendidikan Pemirsa Mutiara Mutiara Hitam Juga Berjaya Di Lapangan Hijau Mengharumkan Nama Indonesia Dengan Gocekan Bola Kita Sambut Pemain Tim Nasional Octavianus Maniai Atau Yang Akraf Disapa Opto Maniai Kita Teguk Tangan Dari Opto Lagi Ada Pelatihan Tapi Saya Culik Untuk Hadir Di Mata Najau Melihat Dari Timur Tidak Lengkap Kalau Tidak Ada Pemain Tim Nas Kita Kata Lengkap Ini Susah Yang Saya Pegang Susah Sama Kesaat Itu Beli Aja Tidak Bisa Harus Berusaha Tapi Akhirnya Tidak Dapat 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 Cerita Sejak Kecil Memang Mau Jadi Pemain Bola Seperti Begitu Seperti Begitu Karena Banyak Banyak Senior 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 Kita Yang Bermain Di Luar Papua Termasuk Kakak Eli Heboy Salah Satu Pemain Idola Saya Juga Sih Karena Kita Tinggal Di Tempat Yang Memang Dulunya Belum Ada Pendidik Dulunya Belum Ada Sepak Bola Namanya Seperti HSSB Gitu Jadi Kita Sendiri Berusaha Untuk Menjadi Pemain Bola Jadi Akhirnya Jalannya Waktu Apa Enaknya Main Bola Kakak Itu Kalau bilang Dulu Kata orang tua Main bola Tidak ada apa-apa Tapi sekarang Main bola Bisa Mesejahterakan Keluarga Bisa Mesejahterakan Keluarga Itu yang Kak Okto Bisa rasakan Sekarang ya Mesejahterakan Keluarga Tapi Saya mau Tanya Saya baca Katanya Dulu suka Bolos Waktu sekolah Karena untuk Main bola Kalau itu Memang Pasti Pasti Bahkan Katanya Dulu sempat Jadi kuli Angkut Ikan Seperti Apa ceritanya Kuli Angkut Ikan Dulunya kan Orang tua saya Itu nelayan Bapak saya Ibu saya Cuma Bagar Sago Saya punya Motivasi Hidup bahwa Main bola Ini bisa Merubah Keluarga Akhirnya Saya bermain bola Dengan umur 5 tahun Jalannya Waktu Umur 12 tahun Hidup saya Di pasar Hidup saya Di pasar Cuma hidup Setiap hari Cuma Angkat ikan Datangnya Perahu Saya loncat Ke laut Pegang Hember Saya bawa Ke darat Akhirnya Saya ambil Jatahnya Jadi Ibaratnya Ada tempat Saya ambil Beli sepatu bola Saat itu Umur berapa itu kakak? Saya umur Sekitar 8 tahun 8 tahun? 8 tahun Sudah mulai Berusaha untuk Berusaha untuk Bisa membeli Sesuatu yang Disebut bola Bola ini susah Yang saya pegang ini Susah saat itu Beli aja Gak bisa Harus berusaha Tapi akhirnya Gak dapat-dapat juga Jadi jual ikan Usaha keras itu Untuk beli sepatu bola Dan untuk beli bola Beli bola Jalannya waktu Akhirnya Dengan umur 12 tahun Saat itu ada Dipanggil untuk bermain Di salah satu tim Waktu kecematannya Kita Daerah Papua Khususnya di Jayapura Itu dibuat turnamen Antara Apa Antara Kayak Kampung-kampung gitu Kampung-kampung Akhirnya Kita punya tim Menjadi Tim nomor satu Pada saat disitu Akhirnya kita dipilih Salah satu adalah Disitu teman-teman saya Adalah Tevi Wong Sapea Mana Wanggai Titus Bonai Akhirnya kita Meranggur Pegang sampai tahun 2008 Kita ikut kejuaraan Antara pon ya Jadi tuan rumah Pon Kaltim Kita menjadi juara dua Dari dua Akhirnya Tapi walaupun suka bolos-bolos Tapi selesai sekolah Waktu itu kan kakak Puji Tuhan Selesai sekolah juga Alhamdulillah Selesai sekolah Dan sekarang jadi pemain tim Nah seluruh biasa Baik Saya ingin tanya Adik-adik cita-citanya apa? Gita cita-citanya apa? Sebenarnya cita-cita saya itu Udah berubah-berubah ya Berubah-berubah Kalau ditanya sekarang Di mata Ajo nih Dilihat jutaan orang Cita-citanya apa? Ingin jadi dokter Tapi sekaligus meneliti Meneliti Dokter yang juga peneliti Mau meneliti apa Gita? Kan Indonesia itu kan Apalagi di daerah saya kan Pegunungan Jadi saya ingin Meneliti sesuatu Dan menghasilkan Kayak dalam Proses penyembuhan Supaya daerah saya itu Tidak tertinggal Tidak tertinggal Jadi nanti Kalau sudah jadi dokter Tetap mau pulang ke Papua Tetap membangun di Papua Ayo mau jadi apa? Ayo kalau besar? Iya aku yang mau jadi peneliti Mau jadi peneliti juga? Di bagian maritim gitu Kelautan Maritim dan kelautan? Iya Terima kasih Terima kasih Tidak terima kasih Setiap daerah punya potensi Asal kita kasih kesempatan Sama mereka Jadi kesempatan belajar Dari guru yang baik Dengan metode yang baik Dan saya yakin Kuncinya di dua hal itu Kalau kita kasih sebanyak-banyaknya Kesempatan pada mereka Mereka akan bisa jadi orang besar Dan itu Saya berkali-kali Saya bilang kepada Orang-orang di Papua Maupun di daerah-daerah lain Di Indonesia Timur Jangan rendah diri Semua orang bisa jadi juara Semua orang bisa jadi hebat Asal ada kesempatan aja Nah sekarang kita tawarkan Kesempatan pada mereka Dan mereka terbukti Mereka benar-benar jadi orang yang hebat Itu baru satu hal Saya ingin juga bertanya Ke Gubernur Lemhanas Pak Budi Susilo Supanjeng Sudah hadir di studio Mata Najwa Pak Budi kalau kita bicara Papua Tadi disebutkan Kita berbicara tentang Mutiara-mutiara yang indah Yang muncul malam ini Tapi dalam kenyataannya Ada masih banyak sekali Orang-orang Siswa-siswa yang tidak mendapatkan Akses dan kesempatan yang sama Apa penyebab utama Ketimpangan ini? Melihat ketimur itu Juga melihat masa depan Jadi Ketimpangan itu juga Karena dulu Kurang diperhatikan Di dalam melihat masa depan Mata Najwa Menyampaikan hal ini Dalam konteks Bahwa potensi Di daerah Papua Dan Maluku Nusa Tenggara Timur Ini adalah Daerah jantung Untuk masa depan Indonesia Daerah jantung Jadi secara geopolitik Akan menjadi kuat sekali Untuk masa depan Bagi yang mengerti itu Oleh karena ini Apa yang disampaikan Profesor Yohana Surya Untuk memajukan pendidikan Dan Profesor Yohana Masalah budaya Adalah tepat sekali Jangan sampai Apapun dia dibangun Secara fisik nanti Tidak melupakan Komponen pasyarakat Yang ada Asli di daerahnya Artinya Para Tadi saya agak terharu Dengan Nita maupun Ayu Yang nanti akan menjadi Penderiti Satu di kelautan Satu dalam dunia Medikal Atau dunia kedokteran Itu adalah Daerah-daerah Yang secara strategis Nanti akan menjadi Masa depan Indonesia Oleh karena itu Apa yang sudah dilakukan Juga oleh Okto Masalah Olahraga Juga masa depan Jadi Jangan dilihat Bahwa Okto Tadi Membolos Misalnya Dalam sekolah Tapi Mengapa Membolosnya Itu karena Dia melihat Tidak menyenangkan Sekolah itu Namun Saya yakin Nanti Kalau Okto Dikasih bola Sambilannya Adalah sekolah Pasti Mereka Itu Orang-orang Seperti Okto Itu akan rajin Sekolah Jadi Pendidikan Adalah Sangat penting Tidak hanya Pendidikan formal Yang sekarang Dilakukan oleh Ayu dan Nita Untuk Menyongsong Masa depan Tadi Tapi juga Pendidikan-pendidikan Yang terkait Dengan motorik Dan Orang Papua Sangat kuat Di dalam Kaitannya dengan motorik Baik Terima kasih Pak Budi Kami percaya Bahwa setiap orang Sejahat-jahatnya dia Dia punya Benih damai Dalam dirinya Berapa puluh Tahun lalu Betang masih Kacile Betang Tempo itu Sambil mama Bekar sagu Mama menyanyi Show buju-buju Nah sampai besar Bagini Betang terlupa Mamae Si Mamae Betang Mamae Mama sulia Kurus Lawannya Betang Malang Malas mama Mama pun Sambil mama Bufen Shambil Jambil In Mamae Berapa puluh tahun lalu Beta masih kecil Beta ingat tembok itu Sambil mama bekar sagu Mama menyanyi show buju-buju Tak sampai besar begini Beta terlupa mamae Sio mamae Bekarindu ma pulangnya Sio mamae Mama sulia Kurus la wange Beta balong balas mama Mama pun siap Sio lalue Sio tete Manise Jaga betapu Mamae Sio tete Manise Jaga betapu Mamae Sio 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 Pemirsa Indonesia punya sejarah kelam dengan konflik Sarah yang berkepanjangan salah satunya di Ambon Maluku Namun ada tangan-tangan terulur yang melawan tanpa kekerasan meretas perdamaian merangkul mereka yang bertikai Sudah hadir Jeky Manuputi toko agama pelopor rekonsiliasi dan reintegrasi Kristen Muslim di Ambon Selamat malam Pak Jeky terima kasih sudah hadir Hadir juga Sani Tawainela yang lebih memilih mengajak anak-anak di kampungnya bermain sepak bola mengajarkan toleransi menghindarkan pertikaian agama dan meraih prestasi Selamat malam terima kasih kakak Sani sudah hadir Saya ingin ke Pak Jeky dulu saya ingin dengar ceritanya Anda disebut memiliki program provokator damai apa itu provokator damai Ya Mbak Najwa provokator damai adalah sebuah upaya untuk memprovoke orang untuk membagi perdamaian di dalam dirinya menjadi perdamaian di ruang publik Kami percaya filosofisnya begini kami percaya bahwa setiap orang sejahat-jahatnya dia dia punya benih damai dalam dirinya Tapi mungkin karena situasi tertentu karena kondisi tertentu mungkin karena alasan keamanan dan lain-lain dia menyimpan itu untuk menjadi milik pribadinya atau keluarganya atau kelompoknya Nah kami memprovoke dia untuk mengeluarkan itu dengan berani membagi itu di ruang publik menjumpai teman-teman yang lain yang juga bekerja untuk perdamaian dan menjadikan itu sebagai milik bersama Jadi katakanlah kalau seseorang musik baginya terkait dengan rasa damai maka kita memprovoke dia untuk mengeluarkan skillnya kemampuannya bermain musik dan kita mencari orang lain yang juga punya perspektif yang sama dan mari kita main musik di ruang publik Jadi bisa dalam format metode cara apapun Cara apapun tapi prinsipnya bahwa kita merangsang orang mendorong orang untuk membagi rasa damainya menjadi damai bersama di ruang publik Yang Anda sasar spesifiknya Pak Jeki yang Anda sasar memang anak-anak muda anak-anak muda yang Anda rasa akan punya kemampuan lebih untuk melakukan itu Banyak itu dilakukan oleh teman-teman muda karena teman-teman muda sangat dinamis mereka punya media yang sangat kaya mereka sangat kreatif ya Jadi itu memang dikerjakan oleh inisiatif teman-teman muda Apa misalnya yang mereka lakukan? Fotografi, hip-hop, sastra, teater, dance ya mereka lakukan itu di ruang publik dan Dan semua dilakukan ada pesan-pesan kedamaian di sana? Tentu ya tentu ada pesan-pesan kedamaian teman-teman fotografi misalnya Mereka bagaimana mengambil angle-angle perdamaian dan menjadikan itu foto yang kemudian dibagi untuk membagi Spirit positif, spirit damai dan memperluas itu di ruang publik Atau juga membuat tari bersama yang koreonya melambangkan persekutuan lintas etnis, lintas agama dan lain-lain Ada spesifik saya tertarik program live-in, program menginap jadi orang muslim menginap di rumah orang kristiani, seperti apa itu ceritanya? Ya satu hal bahwa setelah konflik kami tersegregasi ya Tidak saja secara geografis tetapi juga secara mental pada pikiran kami Nah di dalam ruang-ruang hidup yang tersegregasi, narasi-narasi kalah menang bertumbuh Prasangkap-prasangkap labelan bertumbuh dengan subur ya Dan karena itu kami merasa tidak cukup bahwa kita hanya berjumpa di ruang publik Ya karena di ruang publik ya semua orang bisa tampil dengan topengnya masing-masing Ya sangat artifisial Kita harus menyeberangi batas dan menjumpai orang pada ruang-ruang domestiknya Pada keluarganya, disitu sangat alamiah perjumpaan bisa terjadi sebagai manusia Ya dan karena itu kita mendorong ya, kita membuat program yang namanya live-in Yang Kristen menyeberangi batas dan tinggal di keluarga muslim semalam atau dua malam Yang muslim menyeberangi batas dan tinggal di keluarga Kristen semalam atau dua malam Dan mereka berjumpa sebagai manusia Apa yang mereka dapatkan setelah menginap itu? Apa kesan atau apa yang mereka dapatkan? Ya itu pengalaman menarik ya sebelumnya mereka pergi ya mereka ketakutan ya Karena ya kita minta mereka menulis misalnya di kertas sepotong ya sebelum kamu pergi Tulis apa yang menjadi ketakutan kamu terhadap diri kamu dan apa yang menjadi ketakutan kamu terhadap keluarga Setelah itu kita kumpulkan, kita hitung ya 80% mereka tidak yakin apa cerita yang bisa mereka pakai untuk menghubungkan mereka dengan keluarga Dan mereka 90% tidak percaya keluarga yang akan terima, terima mereka dengan tulus atau tidak ya Dan pengalaman semalam itu dilalui dengan sangat tegang, ada yang tidak tidur, ada yang kabur dan sebagainya begitu Tapi besok ketika mereka kembali ya dan ya berubah 180 derajat Hanya dengan satu malam berubah? Dengan satu malam berubah Mereka katakan mereka menyesal sebelum kami pergi, kami melihat keluarga muslim mungkin mereka tidak mengizinkan kami berdoa Ternyata ketika kami tiba kita diizinkan untuk berdoa, berdoa bahkan mereka meminta kami berdoa untuk mereka bersama-sama dan juga sebaliknya Jadi mereka menjadi seperti saudara dan itu merubah seluruh prasangka sebelum mereka pergi Luar biasa Cerita kakak Jackie, saya memperkenalkan pemirsa kepada orang yang duduk di samping saya, Sanita Wainella Mungkin perkenalannya lebih cocok kalau kita memutarkan cuplikan film Cahaya dari Timur Kita akan saksikan sama-sama cuplikan film yang memenangkan FFI tahun ini Kita buana lagi-lagi mat dalam penyerangan dua hari lalu Katanya, peluruh nyasa Ini bukan soal wakama, ini soal bola Kalau Beto tanya OSS apa, kamu menjawab apa? Beto, Beto Kalau Beto tanya kantong sapa, kamu menjawab apa? Beto, Beto Sekarang kakak Sani minta kamu semua masuk ke lapangan dengan satu keinginan Tunjukkan para dong semua kalau katong satu Katong orang Maluku yang saya gampang menyerah Sawi Tawainella, Kakak Sani, film itu terinspirasi dari kisah perjalanan hidup Anda Kakak Sani ketika mengajarkan sepak bola ke anak-anak korban konflik dan juga mengirimkan pesan-pesan toleransi dan perdamaian di sana Sampai sekarang Kakak Sani masih mengajar bola? Masih Masih mengajar bola? Masih mengajar Anak-anak di Tulehu, usia dini dari 9 tahun sampai 17 tahun 9 sampai 17 tahun? Dan juga di PPLP Maluku di dinas pemuda dan olahraga Jadi ya luar biasa ya, motivasi dari film itu juga Sani termotivasi tinggi juga untuk Apa efeknya, dampaknya selain jadi tambah terkenal kakak Sani, apa lagi efeknya setelah film-film ini muncul dan kemudian bahkan menjadi film terbaik nasional? Ya Alhamdulillah Sani lebih dikenal dan banyak muncul pembinaan-pembinaan sekolah sepak bola di daerah yang lain, di kampung-kampung Karena mereka muncul nonton bareng film Cahaya Dari Timur, Sani sering ditelepon, minta terima kasih dan luar biasa dari Mereka minta tips-tips juga bagaimana cara? Mereka sempat minta cara latihan, cara memotivasi anak-anak, cara pendekatan psikologis Jadi ya Sani kasih tau, bagaimana kita harus jadi teman, jadi orang tua, jadi sahabat Jadi intinya psikologis anak-anak harus kita angkat untuk memanjukan mereka untuk siapa bola Jumlah penduduk termiskin tertinggi, nomor satu adalah Papua Nomor dua Papua Barat, nomor tiga Maluku, coba lihat berurutannya itu loh Oke, saya ingin dengar cerita awalnya Pertama kali kakak Sani menjadi pelatih dan spesifik yang dilatih adalah anak-anak korban konflik Cerita awalnya seperti apa kakak Sani? Sani melihat kundi di Tulew itu, untuk jari nafkah aja susah Terpaksa ya, sudah Sani mengambil keputusan, bantu ojek Pada saat itu... Ojek kakak Sani? Ya, ojek Sudah Sani pada saat itu melihat anak-anak pada saat lari-larian ke perbatasan Sani berpikir, yang mengangkat anak-anak apa ya? Membuat mereka punya motivasi untuk hidup ke depan lebih bagus lagi Karena anak-anak segini nih rawan nih, kasihan Sani bikin pendekatan sama mereka Eh Dek, kita latihan yuk ke lapangan Kakak latihan, urusuan mau main bola kemana nih? Udah pada saat itu Sani bilang gini Di daerah lain kan gak ada kerusuan Abang-abang kalian pada main bola di Liga Indonesia Mereka datang, naik pesawat, mereka bangun rumah Kan ada masalah Oh gitu ya kakak? Ya, sama kakak Sani ke lapangan Udah Sani main sama mereka Mengajak menceritakan hal-hal yang positif Mereka jangan ke perbatasan Karena itu rawan, kalian masih kecil Udah mereka termotivasi Kakak Sani mengajarkan juga soal toleransi disitu? Ya Apa yang disampaikan ke mereka dalam bahasa yang seperti apa? Jadi dimana-mana kita telah dikenal Dengan kejiwaan yang baik Jadi kalian jangan terpengaruh dengan Provokasi, provokator yang Membicarakan tentang kerusuan Bagaimana kita buktikan contoh yang baik Mungkin dengan sepak bola ini Kita buktikan untuk orang Maluku Bahwa inilah sepak bola yang Memperdamaikan kita untuk ke nasional Sepak bola yang mempersatukan Iya Saya juga ingin bertanya ke tokoh asal Maluku Yang juga kerap menyuarakan pentingnya Untuk pemerintah untuk melihat potensi timur Ada Pak Alex Retraubun Guru Besar Universitas Patimura Mantan Wakil Menteri Perindustrian Selamat malam Pak Alex Selamat malam Pak Rajwa Terima kasih sudah hadir Pak Alex kalau kita Kalau kita bicara Maluku Dulu dan sekarang Anda melihat potensi konflik Itu apakah masih ada Dan apa yang bisa kita lakukan Untuk mencegah itu Ban Azwa Saya baru pulang dari Ambon Tadi pagi Dan yang satu hal Yang mengembirakan bagi saya Ambon sekarang macet Seperti Jakarta Kemacetan ini Indikator kemajuan Maluku Kota Ambon Artinya apa Ekonomi di kota Ambon Sebagai pusat pemerintahan Dan pusat politik Itu sudah berjalan sangat lancar Dan orang Sudah tidak berpikir Masa lalu lagi gitu Luar biasa Tidak berpikir masa lalu Tidak lagi Saya kira ke depan Tidak akan pernah ada lagi Kasus-kasus seperti kemarin Orang sudah sadar Bahwa semua jadi abu Tidak ada gunanya Lebih banyak Mudaratnya daripada Manfaatnya barang itu Ya Jadi saya pikir ini sangat positif Nah Jadi antaman Tantangan terbesar kita sekarang apa Kalau kita bicara Ambon Maluku Nah ini yang saya mau cerita Tadi Gubernur Lemhanas punya kalimat Tadi saya sangat setuju Saya dengar itu Masa depan bangsa ini Sekarang ada di Indonesia Timur Why? Indonesia Barat Sumber daya alamnya Sudah menipis Dan bahkan sudah mau habis Maka Indonesia Timur itu Menjadi cadangan kita Sekarang itu kita Kita mulai mengeksplorasi Dan mulai melakukan upaya Untuk eksploitasi Lihat aja Lahan gas sekarang ini Banyak di Indonesia Timur Ya Bicara Maritim Perikanan Tidak ada di tempat lain Indonesia Timur lah tempatnya Dimana itu dikeroyok Antara Maluku Utara Papua Maluku Dan NTT Perairan itu semua Perairan yang produktivitasnya Sangat tinggi Nah disinilah Sumber daya alam itu Dia menjadi bargaining Daripada suatu daerah Bargaining politik Maupun bargaining ekonomi Tapi apa yang terjadi Kalau kita lihat Peta kemiskinan di bangsa ini Ya Jumlah penduduk Termiskin tertinggi Nomor satu adalah Papua Nomor dua Papua Barat Nomor tiga Maluku Coba lihat itu Berurutannya itu loh Berurutan Sementara Papua itu Semua orang tahu Negeri yang penuh Dengan susu dan madu Ini kita baca Textbook orang Barat itu Dibilang The land full of Milk and honey Tanah yang penuh Dengan susu dan madu Tapi Termiskin nomor satu Di bangsa ini Nah apa Perbedaan antara Papua Dan Maluku Papua kontinen Dimana Sumber daya alamnya itu beragam Mau Mau Emas ada Mau Nickel ada Mau ikan ada Mau apalagi Semua ada Dan bisa Menghidupi bangsa ini Beda dengan Maluku Kondisi geografisnya Berbeda Maluku pulau-pulau Yang bertebaran Yang ukurannya kecil-kecil Dan sedang Dan mengurusinya Lebih mahal daripada Mengurusi Papua Sama seperti NTT Coba Gubernur DKI Coba kalau Perintahkan staffnya Pergi ke RTE Sekian-sekian Hitungan jam menit Udah tiba Tapi kalau Coba di Maluku Gubernurnya memerintahkan Pejabatnya Atau siapa pergi ke Pulau Weter Misalnya Itu sebelum Sampai di Pulau Weter Uang SPPD Itu udah habis Nah ini Ilustrasi sederhana Mbak Natswa Bagaimana mengurusi Wilayah yang kondisi Objektifnya Kepulauan Dengan Kontinen Kita sambut Geng Motor Imut Bergerak Berbuat sesuatu Menjadi agen perubahan Dari Nusa Tenggara Timur Duo Sri Kandi Yang dekat dengan Isu-isu perempuan Mengajarkan perempuan Untuk melek politik Juga menyadarkan Perempuan untuk berdaya Sudah hadir Veronica Atta Dan Rambu Atta Nawa Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Terima kasih sudah hadir Beberapa bulan yang lalu Anda berdua mendapatkan Award Indonesian Woman of Change Dari Pemerintah Amerika Serikat Selamat untuk Award Untuk Duo Sri Kandi Dari NTT Kita kasih Tepuk tangan Sekali lagi dong Saya ingin Mokong Ibu Ramu dulu Ibu sudah 27 tahun Menjadi aktivis Perempuan Spesifiknya Anda bergerak Di bidang pemberdayaan perempuan Terutama melindungi Perempuan dari kekerasan Apa saja Aktivitas kegiatan Ibu Yang paling utama Selama 27 tahun ini Baik Jadi aktivitas saya Selama 27 tahun Itu adalah pertama sekali Saya Berkeliling Dari kampung ke kampung Dari desa ke desa Untuk bercerita Bersama dengan Sejumlah kaum perempuan Yang ada di desa Tentang kehidupan mereka Sesungguhnya Apa yang terjadi Dan dalam perjalanan saya Membangun komunikasi Dengan kaum perempuan Yang ada di desa Maupun yang ada di kota Ternyata Sebahagian besar kaum perempuan Mengalami tindakan Kekerasan Dalam berbagai bentuk Dan mereka sendiri Tidak menyadari Bahwa itu adalah Sesuatu Hal yang Serius Yang perlu Segera Ditanggulangi Karena mereka Mereka merasa Itu hal yang biasa Mereka merasa Bahwa itu hal yang biasa Apa saja Bentuk-bentuk kekerasan Yang kerap dialami Oleh perempuan-perempuan di NTT Ya Jadi Banyak sekali Bentuk kekerasan Yang dialami Oleh kaum perempuan Terutama Kekerasan fisik Kekerasan psikis Tetapi juga Kekerasan ekonomi Ya Seperti itu Termasuk Kekerasan Seksual itu sendiri Juga cukup tinggi Di sana Seperti itu Dan memang angkanya Lebih tinggi Jadi kalau kita bandingkan Dengan daerah-daerah lain Benar Adakah yang spesifik Khas yang Yang menyebabkan itu Ibu Yang Penyebab utamanya Adalah Karena Nusa Tenggara Timur Sampai dengan saat ini Masih Apa Menganut budaya Patriarkat Ya Budaya itulah Yang kemudian Memperparah Situasi dan kondisi Kaum perempuan pada umumnya Seperti itu Termasuk juga Salah satu Pemicunya Kalau Kita sering dengar Dengan mas kawin Atau istilah di sana Belis Dan ini Yang Yang Salah satu Pemicu terbesar Semakin banyaknya Belis yang Diberikan kepada Keluarga perempuan Maka Seringkali Laki-laki Dalam hal ini Suaminya Menganggap bahwa Dia sudah beli Karena itu Apapun yang dia lakukan Terhadap istrinya Terhadap perempuan Itu adalah Menjadi Hak mutlak Bagi Si laki-laki Baik benar Saya ingin ke Ibu Veronica Anda aktif memberikan Pendidikan politik Di masyarakat NTT Apa Kalau kita bicara proses Dan upaya Untuk memberdayakan perempuan Khususnya di bidang politik Apa yang Yang Anda amati Berbeda khusus di NTT Perempuan-perempuannya Kalau terkait dengan Hal-hal Politik Hak-hak politik Perempuan Yang berbeda dengan NTT Bahwa Umumnya Di NTT Partisipasi perempuan Dalam dunia politik itu Masih sangat rendah Kita lihat bahwa Di dunia legislatif Itu juga dominasinya Adalah Laki-laki ya Politisi laki-laki Sedangkan Politisi perempuan Itu sangat minim Kalau kita lihat Soal angka Presentasi di tingkat provinsi Legislatifnya Hanya 9% Jadi 6 dari 65 Legislator ya Di tingkat provinsi Sehingga Ketika perempuan Terlibat di dalam dunia politik Itu dilihat bahwa Ini perempuan yang seperti apa Yang sesungguhnya Urusan-urusan domestik Namun mengapa harus Kesulitkah Apa misalnya yang anda lakukan Dan teman-teman Anda ketua LBH Justisia Jadi juga terlibat Aktif sebagai Di bidang penegakan Membantu orang-orang Yang ingin memperoleh Akses terhadap keadilan Dan akses terhadap hukum Apa saja misalnya Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kegiatan-kegiatan Yang dilakukan Karena LBH Kebanyakan yang kami lakukan Adalah membela Hak-hak perempuan Yang mengalami korban Yang menjadi korban kekerasan Itu sampai di tingkat pengadilan Namun kegiatan yang lain Adalah melakukan Pendidikan politik Kepada perempuan-perempuan di desa Jadi ketika kita Omong politik Tidak hanya pada aras Legislatif atau eksekutif Tapi perempuan-perempuan di desa Perlu diberdayakan Untuk terlibat Di dalam pengambilan keputusan Di tingkat desa Misalnya Bagaimana soal Perempuan di Kepala desa Atau Perempuan kepala keluarga Yang harus berani Bisa mengambil keputusan Ketika suaminya meninggal Atau suaminya pergi merantau Ini tapi ada satu lagi Pemirsa Sekumpulan anak muda Yang Juga punya cara unik Mereka berbagi ilmu Bergerombol Menjangkau Wilayah terpencil Di Nusa Tenggara Timur Kita sambut Geng Motor Imut Dari Nusa Tenggara Timur Yes Kasih tepuk tangan dong Geng Motor Imut Ada Noldi Perly Franklin Selamat malam Terima kasih Sudah hadir Selamat malam Selamat malam Terima kasih Sudah hadir Selamat malam Selamat malam Selamat malam Ada sebutan Sabtu bermimpi Pertemuan rutin Geng Motor Imut Jadi sudah imut-imut suka mimpi Apa tuh misalnya? Sabtu bermimpi itu apa? Geng Motor Imut Kalau Imut itu sendiri Itu singkatan dari Inovasi Mobilisasi Untuk Transformasi Oke Siapa saja nih memang orangnya Imut-imut Kebetulan atau gimana? Yang ikut yang Siapa saja yang terlibat Geng Motor Imut ini? Tagline Imut ini kita buat Untuk gampang diingat Gampang dikenal Gitu Nah Rata-rata anak muda memang? Kita rata-rata anak muda Yang Ada juga yang sudah punya Keluarga Bekerja Bebas Kita komunitas Komunitas yang Basisnya Waktu luang Kita sering menggunakan Waktu-waktu libur Pergi ke kampung-kampung Berbagi cerita Tentang Apa yang Potensi Apa yang Dimiliki oleh desa Oleh kampung Itu yang kita Kasih ilmunya Sehingga masyarakat disana Menjadi kuat Dan hebat Gitu Kita akan lihat cuplikan Apa saja yang sudah dilakukan Oleh Geng Motor Imut Berikut ini Dimut itu sangat membantu masyarakat Sehingga kami juga sangat bersyukur Baru kali ini kami dapat satu ilmu yang sangat menambah Membatukan untuk kami bisa memperoleh cara-cara peternak secara baik Jadi sudah keliling sudah hampir seluruh kampung di NTT sudah dikelilingi oleh Geng Motor Imut ini Kami sudah melakukan 103 kali petualangan di 65 desa dan kelurahan Ada 48 kecematan yang kita sudah kunjungi dan 11 pulau di NTT 11 pulau di NTT 6 pulau di luar NTT Terus juga dengan Dan di setiap tempat itu selalu membawa misi yang berbeda-beda tergantung kebutuhan dari tempat itu Atau ada yang standar tidak biasanya bawa apa saja Kalau kita untuk NTT standar Karena rata-rata masyarakat kita Mata pencariannya petani peternak Itu yang menjadi standar Tapi kita juga melihat Jadi bawa apa tuh kalau petani peternak Berarti Geng Motor keliling bawa apa? Kita bawa ilmu Oke ilmu saja Ilmu saja Oke apa tuh misalnya ilmu yang dibagi Ilmu yang dibagi tentang misalnya peternakan Apa yang harus diurus sehingga peternakan ini menjadi serius Karena NTT tahun 50-an itu menjadi gudang ternak bagi Indonesia Tapi sekarang mulai memudar dan bahkan hilang Karena tidak diurus secara sungguh-sungguh Kita mau bahwa ternak ini diurus secara sungguh-sungguh Sehingga NTT diangkat kembali menjadi salah satu wilayah Atau daerah penghasil ternak terbaik di Indonesia Ada, saya tahu ada sebutan Sabtu bermimpi Pertemuan rutin Geng Motor imut Jadi sudah imut-imut suka mimpi Apa tuh misalnya Sabtu bermimpi itu apa? Itu yang menjadi keren Bahwa kita mempunyai satu tekline mantra yaitu We make it real We make it real Iya, kita berusaha untuk membuat mimpi-mimpi itu yang abstract Itu menjadi kenyataan lewat inovasi-inovasi yang kita lakukan Nah kita mempunyai Sabtu bermimpi Kan biasanya Sabtu itu libur Kita pakai, kita kumpul Apa yang harus kita buat untuk masyarakat Nah disitu kita menelurkan ide-ide Ide-ide itu nanti ada satu divisi atau rider Yang nama disebut Rider Inovasi Yang sekarang juga kita ngembangkan nama Innova Dia akan menerjemahkan ide-ide itu menjadi hal yang menjadi nyata Apa misalnya, ada satu contoh ide yang kemudian menjadi nyata? Bukan hanya satu, banyak Wah luar biasa, apa saya minta satu saja contohnya Yang paling keren Hasil mimpi yang paling keren yang menjadi kenyataan Yang paling keren itu adalah Potensi ternak kita kan banyak Ya Itu baik di desa maupun di kota Begitu Nah, limbah itu menjadi salah satu hal yang tidak diurus Nah kita mengolah limbah Buat dia menjadi biogas Gas itu dipakai untuk penerangan Untuk kebutuhan di dapur Sisanya itu keluarnya itu adalah pupuk Karena kita sekarang lagi kempen tentang organik Ya kita pakai itu menjadi pupuk Sehingga petani juga tidak perlu mencari pupuk yang sifatnya kimia Jadi geng motor datang kemudian mengajarkan masyarakat disana Untuk bagaimana mengolah limbah itu Ya Jadi spesifik mengajarkan kemudian memantau juga Kita memantau Memonitor Kita memantau Kita memonitor Dan kita berharap bahwa Kegiatan replikasi dan inovasi itu ada di masyarakat Yang kita kenal sebagai knowledge management Bahwa masyarakat mampu untuk itu Jadi disaat rusak Tidak perlu panggil geng imut Masyarakat bisa Bisa bikin sendiri Perbaiki sendiri gitu Nah Masyarakat butuh apa Nanti kita datang lagi Kita tambahkan imunnya lagi Nah kita harap bahwa Suatu ketika Bahwa perubahan yang besar itu terjadi dari masyarakat Dan mereka menjadi sangat kuat Menjadi kuat Ya Karena pemberdayaan masyarakat langsung Ya Di timur ada eksotisme yang mempesona Ada juga kegelisahan yang membahana Aroma rempah yang mengundang kolonialisme Derita panjang yang berujung nasionalisme Lama dilupakan dalam pembangunan Dipanggang api pertikaian dan perseteruan Timur bukan tanah yang dijanjikan Timur adalah tanah yang terus diberi janji dan harapan yang tak pasti Mereka tak banyak meminta Hanya keadilan sebagaimana mestinya Sebab Indonesia adalah barat, tengah, dan timur Tak boleh ada bagian yang jatuh tersungkur Jika di timur ada yang terluka Di barat harus juga merasa duka Jika yang tergores ada padamu yang mengerang Haruslah suaraku Itulah persatuan dalam jiwa dan perasaan Bukan penderitaan berembel-embel persatuan Timur adalah kita yang terjaga lebih dulu Timur adalah Indonesia yang tak sabar menunggu Aku bahagia Hidup sejahtera di katul istiwa Alam berseri-seri Bunga beraneka Malinga ramah nama Bertajuk cahaya jingga Surya di cakrawala Selalu berseri Alam indah permadi katul istiwa Bersara senyum tawa Hawa sejuk nyaman Wajah pagi rumpawa Burung berkicau riau Bermadi embut surga Syukur kehadirannya Maha pencipta Atas anugerahnya Tanah niru malam